Marilah kita sama-sama untuk meringankan beban dari orang yang tidak terlalu beruntung, tidak beruntung ya. Mungkin kita tidak tahu, mungkin besok-besok kita lain tidak beruntung, ada orang yang membantu kita. Halo, halo apa kabar semua teman-teman Escape the UK dimanapun berada, kerennya dibilang saat ini keluarga online-ku. Apa kabar kalian semua, saya sehat, harapan saya teman-teman semua dimanapun berada sehat dan bahagia tentunya dan tidak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, ini saya katakan tidak kurang suatu apapun lah ya teman-teman, tapi memang kenyataannya dalam kehidupan kita memang pasti ada saja yang kurang. Nah, situasi seperti itu, makanya kita situasi ketidak-ketidak lengkapan kita lah ya, maksudnya sesuatu yang kurang pada kita, itulah kita membutuhkan orang lain untuk memperlengkapinya. Nah, saat ini ada kaitan dengan hal itu ya, saya mau membagikan kepada teman-teman apa yang dilakukan pada saat musim gugur inilah ya, musim autumn ini berkaitan dengan menolong orang lain. Nah, teman-teman, di saat musim gugur ini, itu kan saat dimana orang biasanya panen tak ya, kalau yang punya labu seperti ini, mereka panen labu atau jagung atau apa itulah saat-saatnya mereka panen lah ya. Saya ingat di Indonesia, khususnya di daerah saya, di Papua lah ya, saya ingat kalau mereka membuat, memagari tempat untuk ikan untuk nanti, kalau kita tidak mencari ikan di tempat situ sampai nanti ikannya banyak, Terus, mereka pergi untuk mencari ikan di situ dan hasilnya itu akan dijual ke pasar, tetapi sebagian juga mereka memberikan, menyumbangkan kepada orang lain. Atau ya, hasil-hasil kebun juga itu dilakukan, saya ingat sekali itu, karena waktu saya kecil tuh saya punya oma yang selalu cerita buat kami lah, Kalau dia punya hasil kebun tuh nanti dia bawa ke pendeta dulu, yang bagus-bagus katanya. Oke, jadi kembali lagi ke Inggris, ayo kita kembali ke Inggris lah ya, saya mau cerita tentang bagaimana aksi sosial yang kami lakukan pada saat musim harvest, Pada saat musim panen ini, memang tidak, kita tidak punya kebun yang kita buat panen, jadi hasilnya kita bagi tidak, tetapi disini ada dilakukan satu aktivitas, yaitu mengumpulkan bahan makanan untuk menolong orang yang tidak mampu, nah teman-teman, kalau misalnya saya pribadi ya, saya pribadi saya mau menolong satu orang, Mungkin saya tidak mampu, karena saya tidak punya cukup uang untuk menolong orang itu dalam kesusahannya, mungkin saya bisa membagikan, memberikan masak makanan dan kasih dia makan sehari, seperti itu kan, Tetapi untuk sepanjang hari, untuk sehari-hari dalam kehidupannya dia, saya tidak mampu untuk melakukan itu, selain mungkin doa ya, bisalah saya lakukan lah ya, Nah teman-teman, satu aktivitas disini yang sangat bagus yaitu pada saat musim harvest seperti ini, kami mengumpulkan bahan makanan, Jadi yang biasa saya ikuti itu di gereja kami, dan juga di sekolahnya Alicia, ini teman-teman, ini untuk bawa ke sekolahnya Alicia ya, Jadi apa, semua orang tua, ya siapa saja sih, tidak, tidak mesti kok harus kok belum, atau seperti itu, tidak ada absen siapa yang mempunyai makanan kelebihan di rumah, Terutama makanan kaleng lah ya, makanan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, nah kita bisa bawa ke sekolah untuk disumbangkan, Dan nanti siang nanti ada orang yang datang untuk mengambil makanan itu yang kita sumbang, dan itu bisa diantar ke food bank, Di sini ada food bank, tempat menyimpan makanan untuk nanti dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu, Atau mungkin ke dapur-dapur umum untuk dimasak untuk apa, para gelandangan, seperti itu ya teman-teman, Nah jadi, saya sendiri saya mau menunjukkan teman-teman, ini bukan pamer lah ya teman-teman, karena berapalah harga ini lah ya teman-teman, Ini mungkin kurang lebih 8 pound lah seperti itu, tidak ada, tidak ada, tidak ada gunanya untuk dipamer-pamer, Tapi ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman, apa yang kami lakukan disini lah ya, So, jadi teman-teman ini semua yang saya belanja, jadi ini ada 4 spaghetti, spaghetti noodle lah ya, ini bener-bener, Ini, satu seperti ini 20p, jadi saya beli 480p, itu dibawah 1 pound ya teman-teman, Terus, sebenarnya saya mau beli 5, jadi genap 1 pound, tetapi, karena waktu saya bawa ke kasir, plastiknya terbuka, Jadi saya kembali aja, saya tidak mau tambah lagi, karena waktu saya, karena waktu saya kembali untuk mengembalikan spaghetti yang bungkusnya rusak, waktu saya terpikir, oh kenapa saya tidak beli ini, saya tidak beli permen, permen untuk nanti dikasih untuk anak-anak ya, Karena kan sekarang ini kan dekat dengan Halloween, dekat dengan Christmas ya, Jadi itu bisa, bisa dibagikan untuk anak-anak, atau ya untuk apa sajalah, yang penting pikiran saya tuh untuk anak-anak ya, Jadi itu yang saya ngambil yang ilang, nah kemudian ini ada mayonaise teman-teman, mayonaise ini tidak terlalu mahal, Itu dibawah 1 pound, 2 ini, kemudian ini sedikit lewat 1 pound, pesto ini, dan ini, ini dua macam, dua macam saus yang berbeda ya, Yang satu ini, teman-teman ini, tomato dan basil, tomato dan kemangi, tomat dan kemangi, dan ini untuk bolognaise ya, spaghetti bolognaise, Jadi semua yang saya belanja ini, kurang lebih ini, teman-teman lihat nih, kurang lebih 8 pound, 7 pound 99 pi, Kalau seandainya saya tidak ambil ini, ya, kalau saya tidak ambil ini, ini hanya 5 pound aja teman-teman, Tapi saya memutuskan untuk ngebeli ini untuk anak-anak, jadi jadilah seperti itu, So, jadi teman-teman, kalau teman-teman pikirkan lah ya, dengan uang yang hanya 5 pound untuk yang di depan ini, Saya tambahkan ini karena saya memikirkan anak-anak, Kita bisa melakukan hal yang besar, bisa menolong orang yang kesusahan, seperti itu ya, Paling tidak di musim dingin ini pada saat mereka tidak bisa, tidak bisa bekerja, Mereka bisa masih tetap bisa makan, dan teman-teman itu sangat membantu sekali, Saya ada, saya punya teman, ini sebenarnya saya pernah berhadapan dengan seorang sahabat yang kehilangan pekerjaan, Dan tidak bisa mensupport keluarganya, jadi suaminya pergi ke, ada satu kantor tempat di sini, Dan di situ mereka memberikan, memberikan kupon untuk mengambil makanan, Jadi dia dapat bantuan makanan cukup banyak sekali, seperti begini lah teman-teman, Dan temanku senang-senang sekali, selain saya juga waktu itu saya datang ke rumahnya untuk bawa milk lah ya, Susu saya kasih buat dia, karena susu itu kan tidak mungkin akan ditaruh seperti ini, Kecuali susu yang kayak UHT yang di box-box itu lah ya, Nah tetapi saya kasih susu yang segar untuk anak-anaknya, Jadi teman-teman ini paling tidak dengan lima pound ini, atau dengan lapan pound, Nah tambah dengan permen itu, kita sudah memberikan senyum, Memberikan kebahagiaan untuk hidup orang lain lah ya, Dan itu suatu hal yang luar biasa sekali teman-teman, Cobalah teman-teman pikirkan lah ya, Apalah arti lima pound ini, apalah arti delapan pound ini buat saya, Tidak akan pernah buat saya miskin pada saat saya mengeluarkan lima pound ini untuk memberi, Membantu orang lain, atau delapan pound lain untuk membantu orang lain, Mungkin untuk teman-teman apalah arti 10 ribu, Atau 20 ribu yang teman-teman keluarkan, Tidak akan pernah membuat teman-teman miskin, Tapi dengan hal kecil yang teman-teman lakukan, Dan dilakukan dalam grup yang bersama-sama, Teman-teman bisa mengubah hidup banyak orang, Oke setuju ya teman-teman, Ya marilah kita sama-sama untuk meringankan beban dari orang yang tidak terlalu beruntung, Tidak beruntung ya, Mungkin kita tidak tahu, Mungkin besok-besok kita lain tidak beruntung, Ada orang yang membantu kita, So teman-teman, Jadi inilah sedikit cerita saya di pagi hari ini, Dan saya mau dengar, Kalau teman-teman bisa memberi komentar di kolom komentar, Kira-kira aktivitas sosial apa yang teman-teman lakukan di tempat teman-teman berada, Bisa ditulis di kolom komentar, Saya akan senang sekali untuk membacanya, Oke terima kasih untuk semua kesetiaannya sampai akhir daripada vlog ini, Salam dari saya, Salam kasih, Salam sehat, Dan have a nice day, God bless you, Bye Selamat menikmati,